Intro Pemirsa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sudah genap berusia 61 tahun. Dalam perayaan hari ulang tahunnya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mendapat kado istimewa dengan diraihnya nilai A terhadap 4 program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Hari ulang tahun ke-61 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana serta BK ke-38 Fakultas Ilmu Budaya Unut mengambil tema, menjadikan Fakultas Ilmu Budaya Unut Indonesia yang kreatif, inovatif dan mandiri dalam budaya lokal, nasional dan global. Sementara itu, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana menggelar upacara bendera terkait dengan hari jadi ke-61 dan BK ke-38 FIB Universitas Udayana. Diawali dengan apel bendera, diharapkan sebagai rakyat Indonesia mampu mengombarkan dan mempertahankan semangat nasionalisme, serta bahkan meningkatkan bahasa nasionalisme demi menghormati pendiri Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang didirikan pada tahun 1958. Setelah upacara bendera, puncak hari ulang tahun Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana diisi dengan berbagai macam kegiatan perayaan dengan mengundang pimpinan Universitas Udayana. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana serangkaian hut digelar pula acara pentas budaya serta orasi ilmiah. Sementara pada momentum hari ulang tahunnya yang ke-61 kali ini, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mendapatkan hadiah, yakni dari 5 program studi yang menjalani asesmen, sebanyak 4 prodi mampu meraih nilai A, sementara 1 prodi mendapat nilai B. Kedepannya, 3 prodi lainnya menjalani asesmen untuk mendapatkan nilai A. Kami berharap lembaga ini ke depan supaya semakin baik, semakin baik dan baik. Dan hadiah yang menyata kami sudah terima bahwa dari 5 prodi yang sudah dilaksanakan asesmen lapangan, 4 prodi sudah mendapatkan nilai terbaik yaitu A, hanya 1 prodi yang mendapatkan nilai B, dan ke depan masih ada 3 prodi yang belum melaksanakan asesmen lapangan. Tetap harapan kami supaya kami bisa menyatukan pikiran selalu bersatu dengan universitas, dengan harapan apa yang menjadi visi Universitas Udayana kami bisa realisasi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Misalnya seperti nanti mahasiswa diharapkan bisa lulus tepat waktu, yaitu sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh peraturan pedoman akademik Universitas Udayana yang kami turunkan ke pedoman akademik Fakultas Ilmu Budaya. Terkait momentum hari jadinya ini diharapkan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tetap bersatu untuk menunjukkan visi dan misi Universitas Udayana. Seperti salah satunya adalah lulusan Universitas Udayana mampu lulus tepat waktu sesuai dengan pedoman dari Universitas Udayana. Pada akhirnya diharapkan Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas Udayana mampu menjadi world class university. Jaya Kusuma Bali TV